Seorang pria beristri di Mandailing, Natal, Sumatera Utara nekat menyamar menjadi suami korban untuk memperkosa tetangganya yang tertidur pulas. Beruntung, aksinya gagal saat korban terbangun dan meminta tolong warga. AR memperagakan cara ia menyamar menjadi suami korban. AR mengenakan kaos milik suami korban yang tergantung di pintu kamar. Aksi ini demi memuluskan rencana busuknya untuk memperkosa korban yang tengah tertidur pulas, sementara sang suami tengah pergi pekerja. Aksi bejatnya nyaris berhasil sebelum korban berteriak. Pelaku sempat membungkam korban dengan tali, namun usahanya gagal. Karena aksinya gagal total, pelaku kemudian kabur melarikan diri. Polisi yang mendapat laporan lantas memburu dan menangkap korban yang tengah bersembunyi di tengah hutan. Kita lakukan penangkapan, ternyata setelah kita periksa, dia mengaku sudah beristri dan si korban juga sudah memiliki suami. Suaminya piket, dia masuk. Masuk dari? Melalui pintu belakang, dengan menggunakan pisau di congkelnya pengait pintu, lalu dia masuk dari arah pintu belakang menuju ke kamar. Motif dia itu apa untuk memperkosa itu? Sebenarnya niatnya mau memperkosa, karena dia suka sama perempuan ini, katanya alasan cantik. Akibat perbuatannya, bapak satu anak ini dijerat pasal perkosaan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!